Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas tentang cara membuat dropcap di Microsoft Word 2007 dropcap itu adalah huruf besar yang berada di awal paragraf yang biasanya dilakukan untuk makalah makalah tertentu nah seperti itu Oke kita langsung saja kita buka di ini file saya kemarin sudah saya coba untuk membuatnya seperti ini nah caranya seperti apa kita langsung saja ini saya copy dulu ya copy dulu kita akan mulai dari dari awal caranya kita buka Microsoft Wordnya Hai nih Hai setelah itu kita langsung ini kita copy paste dulu nah caranya ini kita pergi ke menu insert nah setelah itu kita pilih dropcap coba kita non nah ini adalah penjelasan dari dropcap itu sendiri saya akan tertebal ini untuk penjelasannya untuk dropcap ini kita akan kembali lagi ke insert terus terus kita copy atau huruf D nya udah kita copy ke pilih dropcap ini margin atau mungkin di dropcap ini atau mungkin kita bisa ke dropcap option nah ini kita pilih dropcap saja untuk hurufnya kita pilih yang untuk lainnya lainnya itu jadi besaran dari huruf ini ada berapa lain jadi disini ada 1236 maka dia akan besar sekian oke kita oke aja nah maka ada besaran huruf 3 baris ya jadi 3 line ini dia 3 baris dia hurufnya besar nah kalau kita mau kita bisa mengganti ganti seperti ini saya pilih dua untuk lainnya dan untuk spasinya kita pilih 0,5 oke nah maka disini ada spasinya sebesar 0,5 cm dan ini berada di dua line jadi dua baris ya oke cukup sekian dan terimakasih semoga bermanfaat bila ada salah salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh